Eh, tapi Cika bisa baca batak gak? Aku bisa batak cuman sedikit aja Apa? Bisa apa? Kasian Kayaknya deketnya mau cowok batak ya? Iya, dicari cowok batak Kasian Youtube Kasian Youtube Hampir diberikan nama dari mantan papanya Cika Betul, betul Kok bisa? Iya Terus kayak mana bisa ketahuan? Mama ngasih tau, aku kata itu bercanda atau enggak, tapi kata mama gini Tadinya namamu itu nama mantan papamu Ayah, udah masuk pak Duri umur Umurku masih muda Makan, bubur sungguh-sungguh Makannya langsung emosi, makan Lagi sakit kasih Padahal aman, aman, aman Aman, jangan berlap Ade abang tau Abang awak katamu Abang ade sekeluarga Ade abang tau Abang awak katamu Abang ade sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Iya Jessica Tamara Sialaga Jessica Tamara Sialaga Jika JKT Eka Eka Chika Eka Chika Udah tidak ada lagi sebutan Chika JKT48 Betul Udah X member sekarang Berarti namanya Enggak boleh Enggak, kan udah enggak JKT lagi Oh berarti enggak boleh anda Mungkin kalau dia enggak boleh memperkenalkan dirinya sebegitu Tapi kalau ada orang menyebut Ya terserah orang-orang lah Gitu Tapi dari X member tuh enggak boleh pakai JKT-nya ya? Oh enggak, soalnya kan kalau udah keluar IG semua Social media udah diambil JKT-nya Oh akhirnya bikin baru? Oh enggak, bukan Oh username-nya diganti Pasukan bermarga Cika Sialaga Berarti Sialaga Gitu dong Iya, iya, iya Cika Berarti Sialaga Setelah Berapa tahun ini? Udah graduate Aku udah 5 tahun Pas banget 5 tahun 5 tahun baru graduate 1 periode Tapi ada saudara di Bandung enggak? Mamaku kawan dekatnya Dikur Inahananya Ma kurang parah di Kamis Ya ada Borus Sialaga Oh iya? Darah enggak aku ada Borus Sialaga Dia kondektur 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 kan keneng Konduktur 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 Apa bahasa ini Bilang? Dirijen 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 yang digini-gini dilutut Iya Konduktur beli minyak ya kan Diri minyak Kan lagi jalan Cedung 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 Gak ngalam ya? Enggak Pernah enggak ke warung beli minyak? Enggak Beli gas? Enggak pernah Ya udah, kalau sekolah pernah dong Pernah enggak tembok sekolah lagi lewat Kalau gini kan? Oh Itu mirah apa kak? Enggak mirah Enggak ada Lagi lewat jalan ada tembok sekolah gini aja Gini aja Gini aja Enggak pernah? Belum Nah itu kegiatan orang miskin namanya Baru habis hujan Baru habis hujan nih Kan pulang sekolah Habis hujan ada pohon Pernah enggak? Enggak 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 Cika sekolah dimana sih Cika? Agak susah nyari kesamaan kita ya Cika sekolah dimana? Aku sekolah di.. boleh disebutin kan? Boleh Sebut aja Emang sekolah mau ilegal enggak? Sekolah ini sekolah jual senjata gitu Itu kayak mamet Aku sekolahnya SMA di Bina Dharma Jakarta Oh Bindar Iya 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 Oh mentang-mentang ada Universitas Staruman Negara Untar Bina Dharma jadi Bindar Bindar Bina apa? Bina Nusantara Bina Nusantara Bino BSI Bina Sarana Informatika Eh bentar Mama Batak juga? Mama Batak Papa Mama Batak Mama Boru apa? Mama itu Boru Gultong Oh Gultong Batak Toba itu? Batak Toba Batak Toba Ada lagi ada dua lagi gengnya Gultong tuh Syombing Bukan mas Sampagul Oh Sampagul Iya Sampagul Gultong Kayak bus ya? Ya emang bus Iya Itu kan bersatuan marga Yang punya marganya itu Misalnya kayak Aritonang Iya Kalau Aritonang itu gak boleh berisik berarti Bina? Aritonang Aritonang Gak boleh kampanye sih Berisik boleh tapi jangan kampanye Kalau Bapak sama Mama itu BTL apa udah lahir Jakarta? Lahirnya di Medan dua-duanya Oh di Medan dua-duanya Cuman ketemunya di Jakarta mereka Medan kota lahirnya Atau biar cepat dibilang Medan? Kalau Mama itu siantan Oke Masih BTL lah Kalau Bapak? Kalau Bapak itu Balgajal Oh makin BTL kayaknya Iya makin BTL Balgajal itu mana sih? Samosir ya? Coba googling Di mana itu? Pernah gak? Pernah dulu Tapi waktu kecil banget Balgajal Waktu kecil banget Oh itu tuh Ya pokoknya Balaraja Ingat Pernah ingat gak itu misalnya Deket kota apa gitu? Oh enggak sih Karena aku kecil banget Waktu kecil banget itu Kegiatannya apa ya Yang kalau misalnya Opung udah gak ada Digali lagi Oh mau kalholin Mau kalholin Ngapain lah mau kalholin Minta itu tuh dikuburnya terpisah-terpisah Terpisah-pisah Dibongkar Diambilin tulang-tulang Dikubulin Dibuat kayak monumennya gitu Jadi kayak seru Satu tempat Satu tempat Bentuknya itu lah Moga-moga bentuknya Ini tulangnya Opung Anu Opang Duli Siapa? Apa namanya? Mau ada film tentang itu? Tulang-dulang tulang 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 Apa namanya? Mangokal holi Mangokal holi Mangokal holi Mangokal holi Mangokal itu bahasa Indonesia Menggali Holi itu tulang Gali tulang Gali tulang Mangokal holi Mangokal Berarti bapak sama mama Di rumah sering bahasa Batak? Kebetulan mama tuh gak terlalu jago bahasa Batak Oh Tapi Batak Tapi Batak Tapi bisa? Bisa-bisa Maksudnya di rumah gak mengutakan bahasa Batak Oh sehari-hari gak pakai bahasa Batak Tapi bisa? Bisa Tapi mati Bisa tapi mati Eh tapi Cika bisa bahasa Batak gak? Aku bahasa Batak cuman sedikit aja Apa? Bisa apa? Hasian Apa? Kayaknya deketnya sama cowok Batak Iya Dicari cowok Batak Hasian Youtube Hasian Youtube Hasian Youtube Salih sama juga Hasian Tapi sering ini gak? Dibawa ke dalam kegiatan sehari-hari Acara Batak Keluarga Batak Oh tahun abon-abon Sering Iya Kalau dulu sebelum masuk dikit Itu lebih sering lagi diajak mama ke acara-acara Batak Hah? Kok seri gak dijorok? Nyanyi nak Nyanyi nak Iya Gitu Iya gak? Padahal ngalu tapi suruh-suruh Iya Aku pengen lah ngerasain itu Aku gak digituin Emang iya? Memang kau kan gak bisa nyanyi Kalau itu kan lebih bikin malu keluarga Iya Kalau ini kan bangga keluarga Ada-ada aja lagian Tetap tadi Mama kalau itu sampai sekarang Masih ada Misalnya Sabtu Minggu mama papa pergi ke pesta Ada yang nikahan Mama sekarang udah ini jadi ketua Parari Kamis Wah Makin banyak lagi kegiatannya AKB itu berarti AKBP Kur itu kur Paduan suara ibu-ibu Parari Kamis berarti Ibu-ibu yang Ibu-ibu yang Boleh masih ada suaminya Gitu Harus masih ada Kalau belum ada itu Buat Inahana gengnya Buat yang menjanda-janda Tapi jandanya harus mati Queen Elizabeth yang Inahana Suaminya harus meninggal Gak boleh karena cerit Queen Inahana Inahana iya Parari Kamis juga iya Yang lajang-lajang Yang belum nikah Naposo Naposo Oh remanjemrecit ya Ya Lajan Naposo Remanjembeja Naposo Gitu AKBP ya Jago nyanyi juga Bisa dibilang gitu mama Bisa dibilang Berarti Duru dari mama berarti ya Atau bapak juga jago nyanyi Papa tuh dulu Guru kor Guru kor Oh ya Bibin unggul berarti Iya Support Dari Ayah dan ibu Semuanya penyanyi Iya Berarti dari kecil disering Disering nyanyi Enggak sih Enggak Cuma Kalo waktu kecil tuh Kor Kor bapak bapak Kor amal Bener-bener Arbap 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 Nen 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 Jadi gak keliatan We do, we love United, we do, we love United, we do, Ecika berapa bersaudara? Aku tiga bersaudara. Kamu paling kecil? Aku paling kecil, siap udar. Siap udar. Di atas abang atau kakak? Abang dua-duanya. Abang dua-duanya. Oh itu abang satu. Itu abang dua-duanya abang. Oh itu abang dua-duanya abang itu. Dijaga kan buru sasada. Buru sasada. Kenapa? 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 Mencurigan rupanya abang-abang patah ini. Kenapa? Ngerti ya, ada dua polisi militernya. Biar dijaga. Aset negara. Berarti umur berapa Cika? Masuk JKT itu umur berapa? Aku JKT itu masuk ke umur 16, naik ke 17. Berarti tergolong. Tergolong udah lumayan dewasa. Kan banyak yang sebelah, 12. Iya, ada yang 12. Allah kan dari 13 apa? Atau sebelumnya sudah pengen, cuma gak dikasih sama Mama? Oh aku tuh dulu pernah ikut generasi 4, Kak. Oke. Ikut audisi apa? Ikut audisi generasi 4. Cuman gak keterima. Mungkin umurnya aku masih SD kali ya. Hah? 14 SD kau? Enggak maksudnya. Jadi umur. Umurku masih muda. Makan, umur semu-semu. Makan, ya langsung emosi. Makan. Ya lagi sakit, Kak. Gini. Padahal. Aman, aman, aman. Padahal. Aman, jangan berat. Padahal. Kali ini enak kali. Jeko-jeko kita. Gak pernah-pernanya ada kayak gini. Karena dia. Bau kali pasti dia. Cuman gak temakan. Gak seleraku sama sekali-sekala itu. Untuk pertama kalinya. Ku bawa ini kesini kayak. Gak masuk ini. Tapi mama papa setuju. Masuk JKT. Setuju. Awalnya berarti gak lolos. Gen 4 gak lolos. Gen 4 aku gak lolos. Gen 4 siapa ya? Gen 4 tuh berarti segenerasi sama siapa ya? Kakak tau ya. Gen 4 siapa ya? Regen gak? Regen. Gen 4 pras teguh. Dabinur Pianto. Dabinur Pianto. Ini Suci. Ini JKT. Ini Joy Tobing ya? Enggak. Idol A1 lagi. Mawar api bukan? Bukan. Akhirnya Cika masuk di gen? Gen 7. Tapi setiap tahun nyoba 4, 5, 6. Oh enggak. Berhenti di. Sekali doang nyoba di generasi 4. Gak masuk langsung 7 gitu. Oh baru nyoba lagi 7. Kenapa akhirnya nyoba lagi? Karena dulu tuh aku pernah nonton kayak pensi sekolah gitu. Terus ada JKT-nya. Terus aku kayak penasaran ini apa? Ada di iklan minuman. Ada di iklan itu kan. Oh ini awal-awal berarti? Iya. Waktu mau nyoba, yang pada akhirnya nyoba gen 4? Gen 4. Terus akhirnya aku enggak lolos generasi 4. Ya udah enggak tahu kenapa. Tiba-tiba generasi 7 nyoba lagi. Oh iya. Jadi selama 4 kembali 7 tuh kan. Apa karena Jessica kecewa? Jessica. Jessica kecewa. Jessica siapa? Jessica siapa? Apa? Jessica kecewa terus kayak. Ah males lah ikut-ikut gini lagi. Sebenarnya ada pemikiran kayak gitu Kak. Kayak udahlah. Kayaknya emang gak keterima juga. Ngapain nyoba lagi gitu kan. Tapi perbedaannya apa ketika ikut si yang 4 dengan yang 7? Atau kamu menyadari 4 aku kurangnya apa? Jadi pas di 7 mau dibenahi. Oh kalau misalnya 4 itu kan aku nyobanya formulirnya online Kak. Jadi cuma kayak ngirim foto online gitu-gitu. Tapi emang gak masuk ke tahap audisi atau apa gitu. Langsung gagal. Di awal udah gagal? Iya dari awal udah gak keterima gitu kan. Diformulir udah udah gak dipakai lagi? Udah udah gak diterima gitu. Nah. Kalau yang 7? Kalau yang 7 kebetulan aku datang langsung ke efeksi yang ngambil formulir. Oh gitu. Jadi setelah diri langsung nih sekali kelihatan nih orangnya. Terus aku kayak cetak foto juga. Ini itu segala macem. Tanda tangan orang tua. Gitu kan. Sekali di aktor tuh banyak encik. Eh banyak banget Kak. Ada seribuan gitu. 10 ribu lebih kan? Terakhir tuh gen 12 kalau gak salah hampir 10 ribu gitu deh. Yang dasar Indonesia? Iya bebas kan. Dan semua itu mereka ngambil formulir ke FX? Ada yang bisa online. Ada yang ngambil dari FX. Enak FX ya. Rame terus jadinya. Iya makanya. Kok kalau orang ngambil konsumen itu sih? Yang tenan-tenan tuh jadi. Wih sini belanja belanja. Tenan-tenan. Tenan-tenan. Ini parah. Ini parah. Ini parah. Waktu itu apa aja tesnya? Cika? Waktu itu aku kebetulan tesnya sebenarnya segenerasi itu beda-beda Kak. Kok aku mau lari 12 menit atau mau full up? Full PDN. IPDN. Nanti bikin POP pacaran sama Taruna. Danunah. Apa waktu itu? Kalau pas banget generasi tujuh aku itu bebas dibebasin bakatnya apa gitu. Oh gak ditentuin. Gak ditentuin. Karena kan generasi. Gak harus nyanyi atau dance? Gak. Kalau generasi sebelumnya tuh ada yang kayak audisinya ini, ini, itu gitu. Bahkan generasi aku ada yang kayak karate. Jadi kayak sebebasnya mereka aja. Oh berarti kalau oke masuk bisa ki, tarung bebas. Bisa. Tapi kan cewek ya? Iya kan dia bicara kalau. Kalau kalau itu jangan nanggung-nanggung. Betul. Eh dia susah nunjuin bakatnya ya. Apa memang? Bakat judi itu kayak mana? Nunjukinnya ke, ini aku jago judi. Ya 10 ribu orang. Empat-empat kasih kartu. Besar-besaran main. Empat main. Cika waktu itu ngapain? Katanya sniper ya? Enggak dong. Dia ini hobinya photoshoot karena emang tinggi juga ya. Memang. Apalah kalau gue jukan bakat gak? Aku waktu itu audisinya ini, nari. Karena kebetulan kan baru-baru itu bikin nari di sekolah kan. Modern dance. Modern dance. Jadi aku bawain pas masih anget-anggetnya gitu. Jadi aku bawain pas. Karena masih afan. Masih afan. Alah-alah kayak dancer-danser yang Agnes mau gitu-gitulah ya. Betul. Waduh, waduh. Gose-gose nyentorin. Terus langsung lolos apa masih ada tahap-tahap selanjutnya? Kebetulan itu kan tiba-tiba kita dipanggil lagi kan. Dipanggil lagi. Kita tuh dikerjain. Dibilang nanti abis ini bakal dipilih lagi. Ternyata emang udah semuanya itu yang kepilih. Oh berarti yang dipanggil lagi berapa orang? 20 total kita. Alah-alah. Dari 10 ribu. Oh kebetulan kalau yang generasi tujuh aku itu aku lupa berapa. Tapi ribuan kan? Dan gak mungkin seribu. Pasti di atas 5 ribu gitu-gitu. Tapi yang terpilihnya 20 orang. Orang terpilih berapa. Kemain. Terus awal-awal training-training dulu. Iya benar. Lari di GBK yang kayak gitu-gitu. Oh gitu fisik. Kok fisik? Kan ngane dance. Kalau gak. Tadi kubu bilang lari 12 menit sama pulap. Menurut. Soalnya mereka butuh energi. Oke kan? Kau gak percaya. Ada pelatihnya juga. Jadi kita setiap hari. Benar-benar setiap hari. Latihan fisik. Lari GBK. Karena gak mungkin diterima langsung manggung kan? Berapa lama dari keterima latihan-latihnya. Sampai manggung tuh ada berapa lama? Ada kurang lebih beberapa lah. Beberapa bulan. Beberapa bulan. Karena sebelum. 6 bulan ada? Kayaknya gak nyampe dulu. Gak nyampe. Karena sebelum mereka mulai ngedance. Dan mereka udah lari apa segala. Mereka tuh dikirim pon dulu. Mewakili Jakarta berarti. Gak ada di pon. Yang perlombaan girl band gak ada. Girl band yang mewakili sungu. Girl band mewakili. Menarik nih kalau dijadikan olahraga. MDN 48. JGT 48. SBY 48. PDG 48. PDG 48. Kayak Sten. Cuman ini Liga Komunitasnya gitu ya. JKT tapi ada Liga Komunitasnya. JKT 48. MDN 48. SBY 48. PDG 48. SKWG. SKWG. Singkawang. Singkawang. Tahu lagi aku. JGP 48. Sebel. Kayak murah. PTNK. Pontianak. Pontianak. Kenapa empat huruf? Tiga aja. MDU 48. Manado. CGK 48. RCK 48. Rancay ke. Rancay ke. Gak perwakilannya ke provinsi aja be. Jangan daerah. Rancay ke. TNC 48. Ternate. 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 Terus waktu keterima itu lagi sekolah. Sekolah dong. Sekolah. Masih SMA kelas 2 itu. Mengganggu dong. Sebenernya iya. Kan harus ujian apa. Kacau emang ngeganggu. Eh dua. Mas. Dua udah saya perhatikan. Kan saya ngewakilin jatahnya mas. Mas ini gak mau. Giliran kayak gini dua komat. Dalam hatinya Cika. Dua lagi ngambil nih gak dapat bagian. Oh Cika mau tadinya. Cika. Ini kan untuk tamu. Aku. Aku adalah orang yang selalu makan duluan. Kalau apa yang ngedi. Gak selera aku ada. Betul. Kalau Cika mau ambil. Berarti. Sekolah kelas 2 itu gimana. Secara bagi waktunya deh. Kan. Awal-awal pasti harus banyak latihannya kan. Iya bener banget. Sebenernya kalau untuk bagi waktunya itu agak susah. Karena kan JKT kan latihannya dari. Siang atau sore. Terus ketemu pagi yang jam 1 atau jam 2. Nampai rumah. Apalagi rumah kan cibubur kan. Iya. Bangun pagi jam 6. Harus siap-siap berangkat sekolah. Nanti nyampe rumah. Eh nyampe sekolah tidur. Kayak gitu. Keren. Pulang sekolah langsung. Pulang sekolah siap-siap lagi. Paling kayak cuman mandi. Terus berangkat lagi ke FX latihan. Itu lah. Itu namanya demi cita-cita. Apa. Respon mama papa setelah melihat keseharianmu seperti itu ketika setelah masuk. Sehat-sehat ya buruk. Sehat-sehat ya buruk. Sehat-sehat ya buruk. Sehat-sehat ya buruk. Tapi apakah mengira gak ada yang segininya gitu. Iya bener-bener. Karena tadinya aku pikir itu JKT asrama. Kok baru tau kalau JKT itu girl band. Kok mikirnya samain JKT asrama. Menurutnya JKT bangunan. Ada mesnya gitu loh. Tinggalnya di asrama. Kukira dia baru tau kalau JKT itu girl band samain dia mikirnya. Oh JKT itu asrama. Kalau sakit jadi *** ya. Berarti dia masuk ke pensi nonton asrama. Oh mikirnya tinggal di asrama. Iya aku awalnya aku mikirnya kayak gitu. Berasa dong awal-awal itu. Apa? Berasa dong badannya. Berasa banget kayak capek sakit. Ada perasaan kayak. Milu banget. Udahlah aku mau berhenti aja lah. Berhenti aja lah aku di JKT ini aku. Sebenernya untuk tahun ke satu, tahun ke dua enggak sih. Masih semangat-semangat ya. Iya semangat banget aku di JKT. Tahun ke satu ke dua. Tahun ke satu ke dua. Tiga pengen terjadi. Kayak aduh mulai ini juga ya susah juga bagi-bagi waktunya gitu. Kadang pengen juga ikut acara keluarga tapi. Sabtu minggu harus mangguk dateng. Acara keluarga atau main sama temen? Dua-duanya itu. Terus gimana reaksi kawan-kawanmu di sekolah? Oh iya aku kan. Kau udah masuk JKT gitu. Keben, keben, keben. Ah ben ngaluk keben, keben, keben. Kayak mana reaksi kawan-kawan sekolah? Cowok-cowok banyak yang kayak tebar pesona gitu enggak? Biasa kan JKT kan terkenal sama Aita Kata ya. Biasa kalau aku lewat di kantin, Aita Kata, Aita Kata. Oh gitu? Iya kadang aku ihh males banget ke kantin gitu. Tapi cowok-cowok banyak yang ini dong pasti. Kan walaupun enggak boleh kan. Enggak boleh sama jengiti kan. Tapi cowok-cowok itu ada kayak, jika gitu-gitu. Enggak, enggak seberan itu mas. SMA kelas buah suaranya enggak seberan itu. Itu suara bapak, itu suara bapak. Itu suara bapak, ang 1, lu tuh cikilan 2,5 M. Kenapa? Cika, kopi buatanmu. Kenapa gitu enggak ada? Abang dengar-dengar kok masuk JKT. Abang tunggu di kantinnya. Dilan itu. Bapaknya Dilan. Banyak lah ya pasti. Yang berubah banyak lah ya. Lebih kayak diginin sih. Kayak ayo ikut basket yuk yang kayak gitu loh. Tawarin ke ekstrak. Supaya ekstraknya dia jadi rame. Karena ada cikanya. Sedangkan aku aja untuk ikut gitu udah keburu capek juga. Nah, kalau di keluarga kayak misalnya ada kumpul apalah. Pesta Bonetan. Ikut kayak, wih cikati itu ya cikati itu. Iya itu. Cikati itu ya cikati itu. Bener. Dulu kan masih pas dikit itu kan enggak boleh foto sembarangan gitu kan. Iya. Tapi apa ya ngerti. Opung-opung dan tulang-ulangkan bapak. Udah itu dan baru-nam baru itu. Itu, aku kadang juga bingung juga. Jadi kalau misalnya foto sama keluarga, yaudah lah foto aja gitu. Tapi kalau misalnya aku misalnya ini bukan keluarga. Tapi emang ada cara Bonetan aja kayak. Kadang aku kayak, maaf ya kak. Kayak gitu aja sih. Sebenernya enggak enak juga. Straight banget ya soal foto. Apa yang akan terjadi ketika kau ada foto bareng dengan orang. Karena. Di luar event. Karena gini nanti takutnya ada kecemburuan sosial gitu. Ya enggak pernah ada yang terjadi enggak tahu. Emang sudah dijelaskan ini peraturan ini. Peraturan ini gitu. Apa ininya. Sanksinya. Paling sanksinya tuh internal sih kak. Disuruh jadinya GBK ya katanya. Dua hari. Bisa aja gitu. Kayak kamu enggak kegiatan selama segini. Kayak gitu. Kalau misalkan yang ngajak foto kau presiden. Atau sekelas menteri. Oh mungkin itu bisa. Presiden. Diginikan Cika. Apa ya Pak Jokowi. Enggak boleh foto. Dibubarkan sama Jokowi. JKT-nya dibubarkan. Dibubarkan. Enggak cuar JKT-nya dibubarkan. Etec sedih. Dibubar. Maaf ya Pak Jokowi. Tapi saya bisa gini pak. Oh gitu. Tapi kalau dari sekolah pernah ada ikin enggak? Kan pasti dari sekolah itu memberikan kelonggaran lah. Mengenai kegiatan Cika. Tapi pernah enggak ada sekolah? In return maksudnya. Yaudah ini lagi ada lomba nyanyi. Kau ngawakil di sekolah kita. Nyanyi. Kebetulan aku enggak ikut-ikut gitu sih Kak. Atau misalkan lagi upacara bendera. Yang nyanyi lagu. Aku tahu kan lagi 17 Agustus-an yang nyanyi Cika gitu. Enggak, enggak pernah. Oh berarti enggak ada momen disuruh perform gitu ngawin sekolah. Berarti sekolahnya tetap bayar? Bayar. Kenapa? Karena biasanya kalau udah kayak gitu enggak bayar sekolahnya. Tapi. Sepadu di depan memang foto dia pasti. Sekolah di sini loh katanya. Tapi kebetulan juga dia ikutnya udah kelas 2 SM. 2 SM semester ini. Semester akhir? Iya berarti tinggal setahun lagi. Tinggal UM. Habis itu kau kuliah enggak? Kuliah ini sekarang. Oh ini lagi kuliah. Nah yang setelah tamat SMA? Langsung kuliah? Oh enggak aku gap year 2 tahun. Gap year. Oh disebutnya tuh gap year. Ada istilah sekarang ya? Ngenggur kan kalau kita kan. Kami bilangnya nganggur. Nganggur bener. Iya kan? Bahkan di gap year. Betul di jaman kami nganggur. Kenapa kau enggak langsung kuliah? Kenapa the gap year? Enggak, kau ngomong kan bisa biasa aja gap year-nya Ben. Iya kan? Harus, harus, harus. Apa nih? Gap year. Tadinya aku tuh pengen langsung kuliah. Cuman aku berpikir kayak mau ini dulu deh pengen kayak fokus JKT. Iya oke. Aku kira justru malah pengen. Aku kira itu udah resign. Belum. Udah graduate belum ya? Belum. Aku kan graduate-nya tahun. Dia graduate-nya baru. Baru-baru kali. Bulan berapa? Januari. Januari. 20 Januari. Ini nih datang. Jadi si editor slash kameramen kami ini adalah editor slash kameramen slash penghuni kos. Apa sebutannya? Wotanya? Fans. Fans JKT. Fans JKT. Dia saja jawabnya, dia saja. Dia OSI. MMM lagi lagi? Fans. Siapa OSImu? OSInya Sriwayuni. OSInya Limbat. OSInya Sriwayuni. Gen 7 Sriwayuni. Siapa itu? Sriwayuni ada. Siapa itu? Enggak. CHIKA. CHIKA. Wih. Karena kemarin pas Ola dibilangnya. Pas ada Ola dibilangnya Ola. Pas ada Aca katanya Aca. Ada Ola kok bilang OSImu Ola. Itu kan bajunya ngejelaku. Ini dia CHIKA. Iya. Sengaja dia pakai ini. Sengaja dia. Itu merchandise-nya CHIKA tuh. Tukarannya JKT. Jadi JKT tuh sempat kolaborasi sama brand baju. Oke. Gitu kan. Brand fashion. Dan dibikin desainnya satu member tuh beda-beda. Satu. Itu pantes dia tadi nyotot. Waktu ngasih bodi clip-on ke CHIKA. Sambil mau nunjukin. Mudah-mudahan dia nuh nih. Gitu. Iya kan? Ini lo CHIKA clip-on. Soalnya aku langsung loh. Eh aku langsung gitu. Tadi gitu. Memang itu respon yang sudah di desain dia. Sudah di konsep. Dia itu. Dia itu pokoknya kalau ada anak-anak JKT yang datang ke sini. Yang Batak mau ada gak Batak. Itu atas rekomendasi dia. Namanya. Kita tuh sebenarnya kan. Mohon-mohon. Saya kan gak ngikutin-nggutin banget. Bang ini bang. Bang ini bang. Ini Batak nih bang. Makanya Bebriola tuh kan. Habis itu Ola kita bilang. Ada lagi Batak ada Cika siapa? Aku sering di mention di Twitter. Bang undang adik abang ini bang. Undang adik abang. Udah graduate dia. Udah graduate dia. Ola udah graduate belum sih? Belum-belum. Ola tuh segenerasi sama aku. Oh satu generasi sama aku. Satu generasi sama aku. Ya usah marah dit kalau belum. Belum bang. Belum bang. Dia generasi tujuh juga. Sama generasi tujuh. Tapi lebih mudah dia ya dari kau ya? Iya. Jadi kalau misalnya pulang tuh sejalan gitu. Oh iya. Kan rumahnya searan. Tapi cuma beda di lampu depan aja ya. Iya. Kan gen 7 gen 8. Beda di lampu. Satu udah mess lift. Dia satu gen. Satu gen. Oh satu gen. Berarti setelah graduation. Sekarang kuliah. Semester berapa sorry kuliah? Aku semester 4. Jurusan? Jurusan business management. Di? Di sini. Sama sama Ola juga? Sama sama Ola juga. Sama sama Ola juga. Sama di sini. Yang dekat. Itu depan-depan. Iya. Satu jurusan sama Ola? Oh enggak. Kalau Ola kan komunikasi. Komunikasi Ola. Memang ada direncanakan atau enggak? Kebetulan karena daftarnya barengan kan. Terus abis itu kayak member JKT pada di sini ya udah barengan. Oh banyak yang di situ. Banyak banyak. Banyak yang di situ. Jadi kalau kuliah pada pakai hoodie, masker. Oh biar. Orang kayak enggak. Tapi kalau udah graduate. Ya aman aja. Aman aja. Ya aman aja. Pantes Ola waktu itu enggak mau nyebutin kampusnya ya. Disebut kok waktu itu. Enggak dia enggak nyebut. Enggak dia enggak nyebut. Oh apa di? Enggak disebut. Enggak soalnya aku ingat disebut berarti di belakang kamera. Iya. Di belakang kamera situ tapi masih nyala. Eh berarti apa? Apa ininya sekarang? Udah tidak JKT. Kuliah. Ada ininya enggak? Ada kagok sosialnya enggak? Oh kagok. Iya kagok. Karena kan biasanya aku ada kegiatan terus kan setiap hari. Pas keluar JKT aku tuh belum keluar grup lain. Grup ini grup JKT. Aku tuh masih keluar kayak jadwal aku mana? Aku belum keluar gitu. Padahal udah graduate. Loh kok enggak leave group gitu-gitu? Lupa. Lupa kan. Soalnya kan abis kegiatan capek gitu kan. Jadi enggak sempat buat buka HP. Akhirnya udah leave sekarang. Pagi-pagi aku kayak ih aku belum ini belum check jadwal. Ternyata emang udah keluar gitu. Cik. Kenapa kau keluar? Apa yang terjadi? Apa-apa yang fokus kuliah atau apa? Sebenarnya aku merasa aku keluar tuh udah cukup 5 tahun gitu di JKT. Untuk belajar. Untuk belajar. Sebagai JKT kan kayak sebagai batu loncatan untuk ke depannya lagi. Oke. Ini jawaban di depan kamera ya? Iya lagi. Setelah ini. Begitu nanti di belakang kamera. Kenapa lah kok bapak aku nih? Belum tentu. Bisa jadi mamanya. Terus ini sekarang mau nge-branding diri sebagai siapa nih Cika? Apa yang rencana ke depan gitu? Apakah mau solo karir? Nyanyi atau mau main film? Film kan banyak ya untuk yang main ke film jadinya. Web series. Dia photoshoot juga sering kan? Karena emang suka photoshoot kan aku. Kegiatan JKT yang aku suka tuh photoshoot. Model-model. Next up mau ada apa nih? Kebetulan aku sekarang lagi jadi brand number sadur salah satu pakaian baju gitu. Jadi aku kegiatan aku ya photoshoot. Oh gitu. Hancar banget rezeki. Manager siapa? Orang tua? Atau abang-abang polisi militer? Iya abang-abang polisi militer. Enak kali kalian ya? Enak kali kalian ya? Kalian potong rezeki ade kalian. Potong dong mereka. Persenan dong mereka. Kalau iya memang punya ade begini. Yaudah rezeki. Kalau karena ade mau dilapas aja. Kerja di kemen kumam. Gak berani kau. Kalau kayak gitu kesannya abang ade-nya itu kayak bekasus sih. Enggak. Maksudnya ade-nya di kemen kumam. Di men kumam. Sekali-sekali yang photoshoot sama napi kan. Oh jadi manager sekarang abang aja? Iya. Sebenernya kalau misalnya ada job masuk ke aku. Atau ke JKT kan masih bisa ngambil job juga kan. Karena kan tercantum di bionya kan masih ada manager JKT. Cuman jadi dua lah sekarang. Boleh ke sana. Iya bisa ke sana bisa ke sini gitu. Oh gitu. Nah abang-abang ini kayak nemenin aja kemana-kemananya. Iya lah. Tapi itu tetap potong kan Bang? Aman Bang. Tapi abang-abang ini lumayan protektif gak sama Cika? Iya banget. Sebelum keluar deh bahkan sebelum graduate. Sebelum graduate banget. Apalagi kan kalau misalnya aku mau main gitu. Kayak mau main sama siapa? Kayak gitu. Sama siapa coba sebutin. Nanti kalau misalnya udah main. Kayak coba video call yang kayak gitu. Oh gitu? Iya. Papa, mama, abang semua kayak gitu semuanya. Pernah gak ada cowok mau datang? Terus harus jumpa sama dia? Udah dikepung duluan di depan video. Kan CKT. Kan CKT. Gapacara. Gapacara. Sekarang. Ada gak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ada enggak? Enggak. Ada enggak? Setelah graduate kan Januari. Ini kan udah April. Tiga bulan. Punya gebetan. Akhirnya gitu. Memutuskan untuk deket. Enggak. Kenapalah? Kau tau gak kenapa abangmu melakukan hal seperti itu untukmu? Kenapa? Karena abangmu melakukan tingkahnya seperti itu. Gimana sih? Kalau misalnya dia lagi jalan sama cewek. Didatengin abangnya cewek. Backstreet juga gitu. Bang. Abang ada pacar? Ada gak? Cika boleh gak pacar? Enggak lah. 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 Nanti namanya sebagai abang pasti ya. Pasti protektif lah. Kalau adeknya dijaga pasti. Ketika dia udah. Kalo aku beda. Dulu si Gita tuh gak dibolehin pacaran sama mamaku. Kokus kuliah aku bilang pacaran kok usah nalawan aja. Aku bilang. Oh gitu kan? Iya malah aku suruh pacaran. Tapi kalo abang-abang kerjaannya apa sekarang kesibukannya? Kalo abang-abang emang ada kerjaannya juga. Selain kerjaan sembari nganterin aku. Memang-memangnya. Jadi kayak bagi-bagi dua juga. Kalo lagi sempada sempet aja. Iya betul. Kadang aku kayak nanya jatuh kayak. Bang lu hari ini ada kerjaan gak gitu? Jadi temen ini kesini ada ini, ada ini. Berarti adeknya yang minta. Bukan abangnya yang minta. Seumur dia 20 tahun, 25 tahun di mata abang. Betul. Tetep anak kesini. Gak kalo aku yakin malah sekarang udah ditarah males kayaknya. Karena udah kan udah lewat masa masyarakatnya. Maksudnya SMP, SMA udah lewat. Udah kuliah udah bisa jaga diri lah gitu. Tapi enggak loh tetap. Oh gitu? Iya. Kalo misalnya aku mau main sama mamapun gak dibolehin. Maksudnya mamanya gak ngebolehin. Mau main sama mama gak dibolehin sama abang? Ngapain sama mamapun? Abangmu berlebihan kalau itu gak? Video call video call. Video call. Udah dimana video call? Siapa wanita-wanita itu? Siapa wanita-wanita itu? Bisa loh anak ngomain sama mamapunnya ngelarang. Tapi Cika ini kan biasanya kita ini. Kita ini biasa kayak keluarga-keluarga Sumatera Utara. Kadang-kadang ya. Kena pukul waktu kecil itu sangat-sangat biasa. Sering diomelin. Sering diomelin karena kita suka nakal, suka apa. Kan orang tua Batak tuh kalau ngomong kan lumayan ngelekit. Gak ada tinggi ya? Iya. Cika juga ngerasain gitu-gitu. Ngerasain dong. Ngerasain. Pasti ya? Iya. Tapi kalau untuk dipukul atau itu enggak cubit doang sih. Abang cubit paha dalem. Paha dalem. Paha dalem. Terus sikit. Kecil. Ngomongin pas-paha. Jangan gitu. Mainan. Udah mainan lagi. Bapak tapi kalau sama abang gak keras? Kalau papa iya keras sama. Kalau sama anak cowok, kalau sama anak cewek malah kesayangan kan. Kalau ada masalah kok ngadu ke bapak kan. Iya. Kemarin waktu film Ngeri-ngeri Sedap kalian nonton? Nonton. Aku nonton. Ngeri-ngeri Sedap, agak lain nonton. Keluarga kalian nonton? Ngeri-ngeri Sedap? Nonton. Gimana? Apa respon bapak? Papa, mama, mama. Oh kebetulan kan aku nonton sendiri sama temen aku. Ngeri-ngeri Sedap. Terus abis itu aku kayak, emang nonton, emang ngeri-ngeri Sedap gitu kan. Akhirnya mama sama papa mandi. Mandi abis itu aku anterin gitu kan. Mereka nonton, aku gak nonton. Karena udah nonton kan. Dan main sama temen aku. Pas udah beres? Nangis. Nangis. Dia tanya, ma kenapa nangis? Mama papa nangis? Nangis, nangis. Gara-gara apa? Nanya gak? Karena scene yang ini loh, apa sih yang papanya? Apa sih? Yang anak-anaknya pada. Udah-udah pergi dia sendiri. Dia sendirian ya. Padomu sendiri. Itu kisah nyata dia? Film Ngeri-ngeri Sedap. Terus bapak apa? Itu kisah nyata dia? Ya karena orang-orang ini pernah sekeluarga ninggalin bapak ya sendirian. Buncinya dibawa lagi ya. Itu ketinggalan kunci, mas. Bukan ninggalin. Ketinggalan kunci, oh gitu. Waktu agak lain nonton juga? Agak lain nonton juga. Nonton juga. Tapi ini ada fakta menarik. Asal-usul nama Yeshika Tamara ini. Mama Yeshika pemberian dari kakek. Kakek. Kakek kedua yang ini? Bukan, yang satu lagi. Umur berapa emang pas kau lahir dia umur berapa? Lima tahun ya. Lima tahun ngasih nama? Lima tahun enggak sih bang? Berapa? Berarti umur lo masih cahaya. Aku juga enggak tahu. Iya lima tahun. Umur lima tahun udah ngasih nama. Nah, fakta kedua hampir diberikan nama dari mantan bapanya Yeshika. Betul, betul. Kok bisa? Iya. Terus kayak mana bisa ketahuan? Mama ngasih tahu. Aku enggak tahu itu bercanda atau enggak. Tapi kata mama gini. Tadinya namamu itu nama mantan papamu. Kebetulan sama. Enggak tahu tak. Katanya rekomendasi dari papa namanya itu. Tapi ada momen bersih tegang orang-orang itu. Ada maksudnya Pak. Ya kok gila enggak tahu aku kalau itu mantanmu. Nama Yeshika dari abang Yeshika Tamar artinya apa Yeshika? Kalau Yeshika itu kata abang aku yang kedua katanya itu dia tuh punya teman waktu. Adik kelasnya dia kelas 3 SD. Eh pokoknya SD gitu. Dia pun masih SD kan? Iya. Kalau itu? Kalau itu masih SD. Memberikan nama ini? Lima tahun mah belum malah. Bukan antara pokoknya teman TK-nya atau teman sekolahnya lah. Oke. Ada namanya Yeshika. Cantik katanya. Terus katanya dia kasih nama adik Yeshika aja. Agak gatel lah Bang Bunyan. Dia tahu nengok orang cantik. Udah nengok cantik kan. Yang kedua. Oh Bang yang pertama ini. Ini yang pertama. Kalau Tamara dari Tamrin. Kan lahirnya di Tamrin. Bunda? Tamrin rumah sakit Tamrin. Iya rumah sakit Tamrin. Oh ada rumah sakit Tamrin. Ada dong. Ada. Rumah sakit di jalan Tamrin atau rumah sakit Tamrin? Rumah sakit Tamrin. Tamrin. Di Jakarta lah. Mulai dari Tamara ini kan. Tamara Geraldine. Oh. Kala itu kan. Bata grade A kan. Betul. Anak aja yang paling ketiga bersaudara. Ini sih yang paling aneh tuh. Bapak. Iya. Siapa waktu itu harusnya namanya? Siapa ya? Aku lupa. Salah. Ania. Ania atau apa? Aku nyatap dari Bapak. Iya. Bapak. Gak tau. Saya misi Cik. Gak tau. Intinya nama aku tadi memang Margare. Kok mau kasih saran juga? Gak kasih saran. Emang umurmu. Gak dapet voting. Gak dapet voting. Gak dapet voting. Gak dapet voting. Sembilan. Oh. Sembilan. Oh. Udah. Udah boleh lah. Udah boleh lah. Harusnya kasih nama siapa bang? Aku Clarita waktu itu. Clarita. Clarita. Clarita bagus juga. Yeshika. Yeshika. Akhirnya Yeshika yang jambe. Kena keroyok kok ya. Semua mau kasih nama ya. Semua. Semua. Clarita. Margaret. Yeshika. Tapi itu tetap. Mantan papanya itu. Gak masuk di akte. Jelek sih memang nama itu. Menyelipkan. Menyelipkan. Coba saya nama. Tenangan. Nice strike. Nice strike. Mana kau lupa ya kan. Iya. Mantan papanya. Sialaga. Jelek kan. Tapi ternyata. Ayah udah pensiun kerja. Papa udah pensiun. Udah. Udah di proyek pengiklanan. Bidang proyek pengiklanan. Periklanan. Berarti sekarang udah full time lah. Udah melayani di gereja aja. Oh sama Papa Sintua. Sintua. Umur berapa? Sekarang Papa umur berapa? Karena maksudnya Sintua. Yang tua gitu kan. Tapi aku mau nanya. Sintua tuh apa ya? Sintua tuh kayak pelayan gereja. Ini. Di bawah Ustadz. BKM. Marbot-marbot. Gak marbot. Enggak. Marbot kan sampe bersih-bersih. Ini badan kemakmuran masjid. Ngurusin zakat, pitra. Ya bisa gitu lah. Pokoknya umat. Tapi yang ngurus-ngurusin. Ngurusin lah semuanya. Kesiapan gereja dan lain-lain. Ketika ibadah juga. Melayani juga. Opener. Sering jadi imam lah. Kalau gak ada pendeta. Dia yang imamnya. Berarti terkenal Sintua Sialagan. Sintua Sialagan. HKBP. Cibubur. Muncul. Muncul. Karena banyak di Cibubur. HKBP-nya. HKBP ini HKBP. Muncul. Umur berapa sekarang? 55. Enggak lah. 56. 65 kayaknya. Lahirnya 65. Berarti 50. 60. 59. Iya 59. Sekarang kau umur 20. Tahun ini 22. Masih belum terlalu ini lah kan. Masih bisa dekat gitu. Karena kadang kalau anak sama orang tua terlalu jauh umurnya suka kadang susah nyambung gitu. Misalnya Cika nomor 22. Ayah umur 203 tuh. Iya itu susah kan. Kita bilang AC apa AC? Iya terlalu jauh gitu. Dia udah gak ada kawannya. Umur 200 coba Rizko. Untung jauh. Untung sebelahmu lagi sakit. Aku cuma berasa gini ya tadi. Mama perawat? Mama perawat. Sampai sekarang? Iya. Perawat lebih ke kayak asisten dokter gitu sih. Oke. Soalnya di ruang operasi. Bapak dulu tapi bukan tentara kan? Bukan. Gak harus perawat sama tentara. Halo dok. Halo dek. Halo dek. Halo dek. Halo aplikasi. Sakit. Kan lagi sakit. Namanya komedi. Namanya komedi. Ditentang. 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 Oh tapi mama tuh perawatnya yang khusus bagian ruang operasi. Berarti ngegangnya sama dokter anestesi. Ah benar. Jadi kalau misalnya ada sesar. Atau kayak. Termasuk. Tue-tue-tue. Itu sesar. Aku tadi udah kepikiran tapi kita tahan. Kita tahan. Jangan. Jekyll pun iya. Tapi ditahan dia. Jekyll pun iya. Tapi ditahan dia. Bukan cuman operasi itu. Termasuk operasi jebra. Ketupat. Kau istirahat. Kau istirahat. Kau istirahat. Udah-udah. Gini aja. Yang penting ikut aja ketawa. Iya. Nyimak aja. Nyimak aja. Eh makan aja buburnya dulu. Bentar ya. Berarti semua bapak mama ya. Ya melanyani pool lah ya di HKBP ya. HKBP ya. Ih agak berat ya. Menjaga nama baik keluarga ini ya. Jangan sampai. Apalagi aku harus. Kalau misalnya lagi kegiatan di luar kota. Misalnya hari Minggu. Cari HKBP yang di luar kota. Oh gitu. Ada harapan kau nikah harus sama orang Batak juga. Ada dong. Bukan ada harapan. Emang harus. Ada keharusan. Ada keharusan. Udah emang harus. Bukan emang arahan gitu. Udah harus. Oh udah. Pernah udah sempet. Ada omongan gitu. Pokoknya kau nikah harus sama orang Batak. Sebenernya tiga-tiganya emang harus sama Batak sih. Tiga-tiganya. Apalagi cowok kan harus menerusin marga. Dungu dia. Mereka udah. Abangmu udah ada yang nikah? Belum. Belum. Baru pacar-pacaran. Ada gak yang pacaran pernah dilarang. Jangan. Gak ada marganya. Ada. Kan. Ya. Dia langsung bilang. Bukan aku. Berarti kalau abang nomor satu. Wah itu playboy. Kemain. Kemain. Gak peduli gak. Bisa pacarnya tiga. Kacau. Baik banget. Unang dimulai ho. Hate. Jangan sampai kamu mulai ya. Nanti gak bisa kewakirinya. Tapi. Sebagai anak. Maksudnya. Langsung mikir. Harus berarti harus nyari batannya. Atau kayak. Ya udahlah siapa. Yang jodoh yang dikasih Tuhan aja lah nanti. Sebenernya sih. Sambil berdoa juga sih ya. Ya Tuhan ketemu karena jodohnya gitu. Tapi harus batang. Tapi harus batang belakangnya. Yang nonton ini semangat kali. Batak-batak semua yang nonton. Adik mau beli marga katanya ya. Tapi yang bata-bata yang nonton ingat. Kalian juga harus punya spesifikasi yang cocok. Batak-batak semua lah pelionya. Jadi kalian harus XJKT juga. Enggak dong. Karena itu cewek. Adik kalau beli marga. Tapi dia gak suka sama editor. Jadi siapa tau kan dari Cika ada. Mungkin nanti gak tau. Tadi kemudian hari. Abang-abang udah nikah. Pak. Makanya abang-abang udah sama batang. Aku siapa tau ada kelonggaran. Boleh sama bule. Gitu. Kita kasih marga bulenya. Ini biasanya pada begitu. Kamu berarti ada harapan mau gitu? Oh bukan mas. Ada bule yang diberi marga gitu. Tapi kalau ditanya kriterianya. Selain kata seiman dan juga batang. Fisik. Lebih tinggi kan badannya. Atau yang badannya lebih pendek. It's okay. Gak masalah. Cakep lah. Enak dilihat lah ya. Iya. Din. Semuanya cahat. Jahat. Jahat. Dit. Emang grup kita ini. Sorry dit. Katanya enak dilihat. Bukan enak disimpan. Sorry ya dit. Enak dilihat. Yang bisa ngedit ya dit. Maaf ya dit. Maaf ya dit. Enak disimpan. Ketaya. Kriteria khusus. Misalnya kayak. Ya. Maksudnya seiman. Semarga. Atau sifat gitu. Misalnya ini nyata. Dulu istrinya Bene. Itu harus cowoknya lulusan teknik. Dan harus. Dan harus. IPK nya tiga. Tiga gitu. Itu arahan bapaknya. Iya. Dapetnya begini. Sesuai. Itu kan kalau Bene. Iya gak sih? Iya. Jarang denger Spotify. Dia ini. Kumlaut UGM. Percaya gak? Ada. Ada gak? Ada gak? Keinginan-keinginan. Atau spek. Pokoknya mau anak teknik. Atau anak apa. Atau apa. Atau dokter lah. Kayak spesifik. Aku pengen lah. Nanti nikah sama atlet. Gitu. Apa ya? Masih belum kepikiran sih. Gak ada ya? Fokusnya belum ke situ. Betul. Jadi kalau ditanya. Cika fokusnya sekarang apa? Karir. Karir keluarga. Karir. Tapi. Karir keluarga. Ada gak? Mama atau bapak. Ketika ada bonatauan. Ada apa. Ini kenalin anak ke Cika. Oh menjodoh-jodohan. Bukan bonatauan lagi. Gereja hari minggu juga kayak gitu. Gereja biasa aja. Besanan kita ya. Besanan yang gitu. Tiba-tiba langsung besanan. Iya. Tiba-tiba langsung besanan. Tapi memang batang rata-rata ya begitulah. Harusnya kan abangmu dulu yang digituin. Ya kebetulan lagi aku. Kalau laki-laki kan umurnya bebas gitu. Panjang-panjang. Kerempuan agak lantik. Makanya kenapa abang-abang lebih milih gereja jam 6. Gak mau bareng pagi-pagi. Emang iya? Emang iya? Gak tau sih. Iya. Dia gereja sore. Jadi supaya ada bennya. Memang melayani pelayanannya yang remanji sore-sore. Dia pun melayani itu biar gak di jodoh-jodohkan. Ini pelayanan juga di gereja. Cool ya. Keluarga ya. Ngeri-ngeri ya. Tapi Cik terlepas dari semua yang udah kita bicarain tadi. Sebenernya yang Cika suka tuh apa ya? Yang me-time-nya deh. Dari stress-nya. Stress-nya. Killing-nya. Stress-nya ngapain? Kalau aku jujur orangnya suka untuk bertemu sama orang rame, Kak. Jadi kalau misalnya aku capek kegiatan atau apa. Nyari kebakaran katanya, Kak. Iya. Bener. Apa-apa bener? Mana info kebakaran. Di Bojekate ya? Di Bojekate yang ada tuh. Di Bojekate info. Pernah gak ada yang terbakar, kok bakar. Dia rame. Oh berarti ketemu nongkrong gitu ya? Tempat rame-rame gitu seneng ya? Seneng. Makanya kalau lagi pusing nonton timnas katanya gitu. Di stadion. Rame sih. Pokoknya aku ajak temen aku nongkrong. Kadang mama aku kayak, kamu dikasih libur sehari bukan istirahat malah main kayak gitu. Sedangkan aku kayak, aku malah gak bisa kalau istirahat. Kalau di rumah sendiri malah suntuk ya? Iya bener suntuk banget. Extrovert istilahnya kan? Extrovert. Kadang nge-chartnya gitu. Kadang orang ngerasanya, oh deh istirahat lah dan keluar. Tapi kita dari situ tuh energinya ya? Iya bener-bener. Kan di Jekati tuh ada banyak dance, nyanyi, foto. Nari sama dance sama. Ada acting. Ada acting, ada bernafas. Apa yang, yang photoshoot tadi ya? Fotoshoot. Kalau kayak acting atau nyanyi gitu. Suka aku, terus sama, aku juga suka, aku kan suka orang rame ya kak. Jadi aku suka kalau show, teater. Kan ada kan show teater kan. Ah, setiap sabtu. Enggak, setiap hari. Enggak, setiap hari sih. Setiap selasa sampai minggu. Selasa sampai minggu ya. Oh itu setiap selasa sampai minggu ya? Tergantung, tergantung. Jiko Sokay-nya apa dulu? Jiko Sokay-nya apa? Jiko Sokay-nya apa? Jiko Sokay-nya apa? Loh, ada dua? Bisa dua? Bisa, kan bisa dibuat baru. Oh, bisa diiniin. Bisa diperbaharui. Perbaharui. Dikasih add-on, nambah. Apa waktu itu? Kalau yang awal. Oh kakak, aku atau? Ciko, gak kami perlu Jiko Sokay-nya apa? Gak usah. Ini Adit. Gak usah. Ngapain? Emang kok tau, Adit? Coba, coba apa? Coba apa? Apa? Memberi kebahagiaan dengan Gummy Smile-ku. Memberi kebahagiaan? Memberikan kebahagiaan lewat Gummy Smile-ku. Lewat apa? Gummy Smile. Gummy Smile. Oh, Gummy Smile. Kalau yang pertama? Memberikan kebahagiaan-ku dengan Gummy Smile. Yang pertama katanya, unggul, cerdas, terpercaya. Itu umsu. Itu umsu. Kalau yang pertama itu, Dengan mata coklatku ini, Pandangan kamu tak akan berpaling dari ku. Lucu yang pertama. Lucu yang pertama. Dengan mata coklatku ini, Pandanganmu tak akan pernah jauh dari ku. Ah, lupa. Udah, mas. Tidur aja. Eh, tapi selama waktu DJ KT, Ada yang ini, ada yang kayak, Momen kan, fans gak semuanya ngerti ya. Ada aja yang resek, yang risih. Ada pernah yang parah banget gak, Cik? Kalau misalnya parah banget tuh, Ada yang kayak, Misalnya kayak lagi kuliah gitu, Tapi direkam. Maksudnya kayak misalnya, Kita kayak lagi presentasi, Kita sekelas sama dia, Terus direkam. Terus dimasukin, Dimasukin lampe turah gitu. Ketik tau, kotak kemana. Terus kalau misalnya, Kayak lagi acara di luar kota, Atau gimana. Kadang tuh suka, Asal cowel gitu, Ah, asal. Megang gitu. Asal aja gitu. Itu doang yang dirimu sih. Iya, kadang kayak, Misalnya mau jalan dari sini ke sini, Selesainya kayak, Hah, tadi gak tau, Ada yang megang gitu. Si fans-fans daerah tuh, Kadang-kadang yang ada yang nguntit, Ada yang kayak, Apa, Datang-datang ke rumah gitu, Ada parah gitu-gitu? Pernah, pernah. Pernah? Kalau misalnya kita, Pernah kayak ke tempat latihan dulu, Sempet kayak jadiknya pindah, Karena udah rame yang tau kan, Kantornya. Nah itu kalau ambil saya tau, Ke rumah tuh dari mana jalannya? Nah itu gak tau. Kadang-kadang yang punya, Tad, paket gitu. Oh iya, jangan-jangan tukang paket ya. Ada gak yang nguntit sampai ke rumah? Pernah, pernah ada yang. Kan ada tadi mas, Tadi tempat latihan. Nguntit tempat latihan dia. Makanya dengerin, Yang sangat saya. Tadi gue bilang rumah. Ada. Tapi dia tadi gak jelasin, Tempat latihan kan? Eh biar ini aja mereka berantem juga. Jadi tadi yang rumah, Ternyata ada juga. Rumah juga ada juga. Jadi kan rencana lanjutnya. Enggak, extrovert kan. Dia senang tuh, Pasti beraktivitas keluar, KKT dan segala macem. Terus 2 bulan terakhir kan, Udah berhenti. Berhenti. Nah itu jadi kayak, Aduh kenapa aku berhenti ya? Aku jadi di rumah aja. Jadi kaget dengan tiba-tiba gak ada kegiatan. Iya. Kebetulan justru, Udah gak ada kegiatan, Jadi banyak juga main sama temen-temen yang lain. Ah, jadi punya banyak waktu main. Iya, terus habis itu juga ada kerjaan juga, Ketemu orang baru lagi. Kayak gitu. Suka, suka ketemu orang baru. Senang kenalan. Iya, iya, iya. Termasuk 4 orang ini. Iya. Mantap. Mantap katanya. Mantap katanya. Jarang ya orang kayak dia. Kalian ada gak yang extrovert? Aku lah. Aku doang. Aku juga extrovert. Enggak. Di antara kalian cuma aku yang extrovert. Terus, kau paling lama nongkrong berapa lama kau? Iya. Bisa lama. Kau nongkrongnya beda tempat kan? Iya. Tapi nongkrong kan? Tapi sama orangnya ketemu orang-orang baru Atau hanya orang-orang itu aja. Itu-itu aja? Itu aja. Kalo momen pengen sendiri ada gak? Kayak lagi penuh-penuh gitu. Aku udah sendirian. Aku pengen sendiri. Ada, pernah-pernah. Kayak misalnya kegiatan-kegiatan main, Kegiatan main. Habis itu ada yang hari kayak, Udah deh, Mau ini dulu, di kamar dulu. Karena kalo aku tuh agak netral. Maksudnya aku juga suka ketemu. Tapi kalo momen lagi sendiri juga suka gitu. Jadi netral aja. Ada momen kalo di luar tuh capek juga. Iya. Iya, iya, iya. Bener-bener, bener-bener. Ini Boris? Mas, apa? Extrovert. Extrovert. Parah dia kalo dia. Iya, dulu-dulu. Sekarang udah gak. Kacau gue, ma. Dulu-dulu. Sekarang udah gak dia. Sekarang udah introvert. Iya, iya. Udah di rumah aja. Oke, berarti. Menata hidup. Bunyi terus. Bunyi terus. Bunyi terus. Menata hidup. Lama berantakan. Bukan berantakan. Akan ditatang. Mesti dunia berantakan. Bukan berarti-berarti. Beser. Cika. Dingin. Berser. Cika. Cika. Cika di dinding. Cika sering dong liat Bang Boris sep. Sering gak? Oh, sering. Sering banget. Empat-empat ini gak? Fyp terus. Tapi Boris lah. Kucing. Boris. Siapa di tiktokmu siapa lebih sering Fyp? Boris atau Jegel? Gak ada. Dua-duanya sih. Tahu dia Fyp-nya itu. Iya, abonah. Koncang aneh. Kok kan gak punya tiktok? Dia lah satu-satunya orang gak punya tiktok tapi Fyp terus. Tapi Fyp terus. Rame tau kak Rame banget. Iya. Iya. Rame banget ya. Bentar, bentar lagi kurapikan tiktok gitu. Bentar. Mau dirapikan satu-satu. Maren udah gerak dia. Satu orang mau dirapikan. Tinggal cari alamat. Eh, udah gak usah terlalu dibahas itu. Mas ini ada Cika loh. Cika. Dalam perjalanan hidup seorang. Tadi aku ada nanya tapi gak. Apa? Tanya apa? Habis lulus kuliah. Lanjut tes dua gak? Kayaknya gak. Oke, sip. Nanti aku potong aja soalnya. Nah, kalau di konten ini selalu ditanya. Teman Bataknya. Nah, bangun di Batak. Loh iya tapi teman. Ya kan aku belum teman. Ini berteman. Kawan Batak. Siapa kawan Batakmu pertama? Kawan Batakku pertama teman-teman gereja. Karena kan emang dari lahir udah ini kan. Yang sampai sekarang masih akrab ada gak? Oh ada. Teman gereja juga. Siapa namanya? Ada Tere. Teresia siapa? Teresia Simarmata? Enggak. Teresia. Alfiana Teresia. Alfiana Teresia. Marga apa dia? Buru apa dia? Buru si Tompo. Si Tompo. Udah ada cowoknya? Gak tau. Enggak, biar hilang. Siapa tau ada pasukan yang mikir. Belum. Aku ke Cika gak pede aku gitu ke kawannya. Kenapa dijual kawannya? Bodoh kali anda ini. Kalau kawannya kan mungkin masih upede ini. Kenapa kawan Cika kau jual? Ya siapa. Biar pasukan bermarga ini punya kegiatan aja. Yaudah ini Instagramnya Tere ya. Eh tapi kan. Serius deh. Maksudnya untuk sebagai anak paling kecil di rumah. Cewek satu-satunya. Manja itu harusnya hal yang sangat lumrah gitu. Maksudnya ya Cika gak ngapa-ngapain juga harusnya. Udah lah cewek. Siap udang. Siap udang. Buru sasa ada. Udah ke backup semuanya pasti. Tapi Cika malah memilih untuk tetap berkarir. Tetap ngejalanin passionnya. Terus sampai detik ini. Udah beres dari JKT. Tetap pilih kuliah. Tetap berkarir gitu. Sebenernya. Apa deh? Wiss. Pak adik deh. Kok tunggu dengan adiknya? Biasa gak adiknya? Kenapa bang? Sebenernya apa prinsip yang Cika pegang deh selama ini? Karena proses perjalanannya udah sangat-sangat dewasa. Bahkan kita nih yang tua-tua. Mungkin gak kuat ngejalanin proses yang Cika lakukan. Iya udah sombong pasti angkuh. Kalau seumuran. Mungkin. Kita 22 gitu. Udah sebesar ini namanya. Aku sih pasti sombong. Bapakku manggil-manggil kau. Sombong. Kalau itu gak perlu sombong. Kalau itu gak perlu sombong. Kau tidak masuk JKT. Perlu melakukan itu sama bapakmu. Itu pun durhakan. Tapi sambil capek. Sambil pusing. Karena sambil nyetak. Sambil capek. Sambil capek nih. Kasihkan kasur di sini. Berarti tidur aja dia. Yang penting jadi preem. Apa prinsipmu? Kayak opung-opung lagi sakit tapi pengen ikut acara keluarga ya? Prinsipnya itu. Apa ya? Aku tuh sebenarnya sama kayak mama sih. Tipe cewek yang petarung gitu. Jadi aku juga kayak. Selama. Ya puji Tuhan ada kerjaan. Ya aku harus kerjain lah. Maksimalkan ya. Iya. Terus juga kayak mumpung masih muda juga. Jadi kayak masih bisa coba-coba sana sini pekerjaan. Atau apa yang bisa dilakukan. Hal yang positif tapi. Nanti ketemu sama yang paling suka. Ya dia tuh dijalani serius. Iya. Emang cewek petarung. Eh lawan dinar kayak ini mau gak di Hollywood? Memang cewek petarung. Tapi gak harus langsung dilaga kan. Beda lagi ya. Nama dinar Kendi. Apa istilahnya kalau. Kalau tinju tuh. Kelas. Kelasnya beda. Kelasnya beda. Iya. Berarti dia cocoknya lawan siapa ya. Gak usah. Gak usah nyari lawan. Dipikirin. Terima kasih banyak ya Cika. Terima kasih banyak. Terima kasih. Senang banget udah ngobrol sama Cika. Pasti dia senang kan. Karena extrovert. Iya. Ngobrol ketawa-ketawa. Terima kasih ya. Cepat sembuh Kak Ki. Ada kawan kita pengen buru-buru closing. Kasih ya. Memenuh obat. Aku memenuh obat. Iya. Terima kasih Kak. Ngobat kok Ki. Iya lah. Kenapa rupanya. Namanya sakit. Ngobat dia rajin. Cika mudah-mudahan nanti kita bisa proyekin bareng. Amin. Semoga ya. Semoga juga. Apa harapan Cika. Untuk dapet cowok batak yang sesuai dengan spesifikasinya. Keinginannya. Boris batak. Tercapai. Amin. Boris batak. Ketuaan lah kasihan. Iya. Kok ketuaan? Masa 22 kari. Bukan masalah ketuaan. Duda. Siapa tau di belakang atau? Terima kasih ya Cika. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Adi Abang. Abang Awak. Adi Abang tau. Abang Awak katamu. Abang Adi sekeluarga. Adi Abang tau. Abang Awak katamu. Abang Adi sekeluarga. Abang Awak katamu. Apa lagi ini? Ya!